Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini dan saat ini saya sedang berada di salah satu pulau yang bernama Margit Siget bersama anak saya Adam. Jadi sekarang kita pulang sekolah, tadi habis jemput Adam, itu kenapa mukanya begitu kan? Adam Gaya Mau makan ceri? Ada mau makan ceri enggak? Jadi di atas kita ini, tepat banget di atas kita, kalian bisa lihat. Ini ternyata pohon cerinya sudah berbuah, jadi kenapa tidak kita petik ya kan? Jadi kenapa tidak kita petik ya kan? Pohon ceri Adam, mama ambil ya ceri ya, mama ambil ceri, ada makan ceri. Ternyata nih cerinya sudah merah, tapi ukurannya kecil, tidak terlalu besar. Ini ceri, kamu ingin makan ceri? Mama Jadi seperti yang kalian lihat, ini buah cerinya sudah mulai merah, dan ini pohonnya, tadi dari dalam buahnya banyak banget. Kalau untuk ukurannya ini kecil banget untuk ceri ya, terus dan rasanya asem, tapi ya enggak apa-apa, mari kita nikmati buah dari taman, buah gratis. Ya udah deh, saya petik lagi beberapa, karena Adamnya juga enggak suka, jadi ya buat sambil nyemil-nyemil aja, isi energi sebelum melanjutkan bersepeda. Kecil bijinya juga, maaf ya, kayak cermek, asem banget. Mari kita cari lagi yang warnanya sudah tua merahnya, ini ya udah merah, udah tua nih merahnya. Nah ini juga nih lumayan, ya. Dapet. Baiklah, coba kita coba yang ini, apakah rasanya lebih manis? Lumayan. Wow, yang ini lebih udah tua, merahnya merah hati gitu ya. Ini ada lagi. Yang ini bener-bener udah hitam nih warnanya nih, mungkin lebih manis. Manis. Ada lagi di sini. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nggak bawa kerancang apa-apa ya, jadi cuma taruh sini aja biarin deh, nggak apa-apa, bajunya kotor. Jadi tadi metik sambil makanin, dan ini ada di tangan sekitar, ada berapa ini? 6 buah cherry, dan mau langsung dimakan. Baiklah, saya rasa sudah dulu makan cherry-nya, nanti kali aja nemu pohon selanjutnya. Dan memang nggak dibawa, nggak dibungkus, atau dibawa pulang ya, cuma makan di tempat aja sambil picking it. So, kita mau lanjut lagi. Hai. 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 Sebagai informasi, taman ini berada di pusat kota yang berada di tengah-tengah Sungai Duna. Bahkan salah satu pulau yang menjadi tourist place di Budapest. Jadi pulau ini berada di tengah Sungai Duna, di Apit Buda dan Pest side. Jadi kalau di musim panas, tempat ini merupakan tempat yang sangat cocok dan pas banget untuk bersembunyi dari panasnya matahari musim panas di Hungar ya. Areanya pun sangat luas dan besar banget karena banyak sekali pohonan, serta menjadi taman terbuka hijau. Selain ada fasilitas olahraga, taman bermain anak, keran untuk minum dan cuci tangan itu everywhere di mana-mana ada. Serta ada fasilitas untuk merental seperti di belakang saya, seperti beca goes, sepeda goes. Ada lagi juga gereja, reruntuhan, terus kantin, toilet. Jadi itu tempat di depan saya merupakan tempat berenang. Jadi di situ kalau sudah musim panas, dibuka untuk umum. Ada juga kalau musim winter, hanya indoornya dan spa air hangat untuk berenang. Area hijau di pulau ini sangat luas sekali. Dan di musim panas merupakan salah satu tempat yang pas untuk berpiknik atau melakukan kegiatan olahraga seperti lari, bersepeda, workout, atau kegiatan kumpul-kumpul. Terutama di hari minggu yang pasti tempat ini rame banget. Terutama di hari minggu. 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 videoan aja, mama videoan aja tuh Adamnya ngambek tadi udah ambil cherry lama banget ya tuh Adamnya ngambek ya I'm so sorry we are going for a bite now, oke jom biar gak ngambek, ketawa ketawa jadi Adamnya sudah dicium, ngambek karena kelamaan bikin video oke sekarang kita lanjut lagi sepedahan, salah satu tempat favorite saya dari pulau ini merupakan Taman Mawar, ternyata tamannya sudah bermekaran bunga-bunganya dan saya akan kasih tau kalian kalian bisa lihat langsung tempat di depan saya ini jadi ini merupakan Taman Mawar taman yang ada di tengah-tengah pulau ini aduh seneng banget karena memang gak planning banget mau ke Taman Mawar ini dan ternyata bunga mawarnya sudah mekar-mekar dan cantik banget tahun kemarin sempat kesini dan pokoknya tuh sempat oh iya every year I have to visit this place jadi memang kayak rutin setiap tahun itu harus lihat bunga mawar disini ya ampun anakku ketiduran tadi memang kata gurunya gak tidur Adamnya aduh gimana nih pulangnya bisa pulang gak nih Adamnya tidur gini kasihan banget jadi saya sudah nemuin satu solusi gimana caranya untuk pulang dalam kondisi anak tertidur di sepeda jadi begini ya bun ya solusinya Adam kepalanya diiket ditutup matanya ini tadi saya pakai jaket terus ini celananya dia sama baju-baju ekstra kanan-kiri jadi biar nanti pas jalan sepedahan kepalanya gak kebentur-bentur dan ini diikat biar kalau pas pakai sepeda jalan gak jatuh ke bawah mukanya baiklah semuanya sekarang kita mau pulang Adamnya sudah bangun tadi sempat telefon suami boleh gak diizinin pulang Adamnya posisi tadi diikat-ikit ternyata gak boleh suruh tunggu tadi Adamnya juga udah bobo-bo-men dan tidur sekitar 20 menit lumayan terus gak nangis sih langsung bangun dudukin di sepeda dan ngeliat air lancur dia sekarang excited ya ya baiklah ngeliat Adamnya excited jangan ngeliat air lancur ini lah air lancurnya baiklah terima kasih bagi kalian yang sudah menonton thank you for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati